Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di viketvan channel dan hari ini saya akan membuat array dari sketch sekarang mari kita membuat file baru untuk file baru, saya akan memilih drive workbench kamu bisa memilih ini dan kemudian saya akan membuat rectangle jadi klik ke rectangle ini dan coba memilih kembali di sini oke, sekarang untuk posisi saya akan membuat saya akan membuat x-direksi untuk 40mm y untuk 30mm kita pilih ok dan kemudian untuk height dan length saya akan memilih 10 untuk height dan length untuk 15mm set ok sekarang kemudian klik ke rectangle ini untuk membuat array ini adalah icon untuk array dan kamu bisa memilih dari icon ini ok, sekarang saya akan memilih h-direksi untuk 4 3 dan y 2 dan kemudian distance antara mereka di x-direksi saya akan memilih 30mm dan y 4 minus 50mm y y minus karena direksi akan berbeda dan 0 untuk z z x-direksi kita pilih ok sekarang lihat sketch sudah array oke untuk solid saya akan pilih 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 array dan ke exit ikon oke now extrude sketch for the length 10mm is enough and go to ok dan lihat sketch turn to solid oke that's it for this array lesson thank you very much for watching let's comment below see you again wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh